Intro Musyawarah daerah 2020 DPD Partai Golkartobasa Mosir berbeda di tahun sebelumnya. Untuk kedua kalinya, FND Nabi Tupulu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkartobasa periode 2020-2025. Acara berlangsung dengan hadirnya perwakilan DPD Partai Golkart Provinsi Sumut, Wakil Ketua Bidang Kaderesasi Romainur dan Asnan Said, didampingi Hores Tompul beserta Erbet Sibuaya. Rangkaian acara berlangsung ditandai dengan sambutan Terry Tortor dan sekaligus pemberian SK rekomendasi Partai Golkartobasa kepada Bupati Toba, Darwin Syagian, dan Hulman Sitorus. FND Nabi Tupulu didampingi nyonya Asita Gloria FND Nabi Tupulu beserta pengurus. Memberikan laporan bertanggung jawaban pengurus Golkartobasa periode 2015-2020. Dilanjutkan dengan pemilihan calon tunggal dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkartobasa 2020-2025. Acara berlangsung dengan aman dan tertib, tentunya menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Usai penyerahan simbolis pendirat Pataka, dilanjutkan acara ramah tamah dan pemilihan pengurus baru. Sudah 10 Partai Golkartobasa 2020-2025 telah berakhir, dengan penuh dinamika dan menilai demokrasi, dan telah terpilih Ketua DPD Partai Golkartobasa 2020-2025, yaitu FND Nabi Tupulu Serjana Ekonomi. Kita akan segera menyusun komposisi kepengurusan untuk DPD Golkartobasa-Mosir periode 2020-2025. Dari Sumatera Utara, Berlin IEB, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Dari Sumatera Utara, Berlin IEB, Tribrata.